Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala s-sabina muhammadin Wa ala alihi wa s-sabia jama'in Amma ba'duh Teman-teman yang mulia Kita masih ingat Tentang kisah yang sebelumnya Bahwa ada seorang raja yang Zolim Yang menyembah berhala Tapi diampuni oleh Allah Dan diterima perseksian syahadatnya Ini senada dengan kisah Di zaman Nabi Musa alaihissalam Ada satu kampung Di kampung itu ada satu pemuda Yang sangat Liar Sangat nakal Semua maksiat ia lakukan Ia semacam preman di kampung itu Minum-minuman keras Berjudi Menyiksa orang Zolim Berzina Dan segala macam Seluruh warga kampung sudah tidak kuat Dengan perlakuan pemuda ini Akhirnya melapor ke Nabi Musa Ya Nabi Allah Tolonglah Pelindungi kami Ada apa Di kampung kami ada pemuda Yang sangat golem Yang surta-merta Semua Maksiat ia lakukan Tolong Hukum dia Apa kata Nabi Musa Ayo Akhirnya Nabi Musa turun tangan Mencari dimana pemuda itu Ditangkap Setelah ditangkap Nabi Musa Menyuruh warganya Untuk Membawa pemuda ini Ke atas bukit Tali badannya Tali tangan kakinya Ikat di suatu Tiang Aku akan memohon Hukumnya di ikat Lalu ditinggallah Semuanya Turun Warga renang Tenterang Adem Karena Nabi Musa sudah menjamin Bahwa pemuda ini besok akan mati Akan binasa Ternyata Keesokannya Pemuda ini turun Dari bukit Berkumpul lagi ke Masyarakat Tapi tidak berbuat onar Kaget Warga Langsung laporkan Nabi Musa Nabi Allah Nabi Allah Nabi Musa Ada apa Pemuda yang kemarin Sekarang masih hidup Bagaimana ini Wah kaget Nabi Musa Akhirnya bertanya kepada pemuda Apa yang kau lakukan Apa kata pemuda itu Ketika Malam hari tiba Pemuda ini Penyembah berhala Aku memanggil Semua Tuhan Tuhanku Tapi tidak ada yang mendengar Lalu aku memanggil Tuhanmu Aku memohon ampun Kepada Tuhanmu Maka Tuhan Mengampuni aku Lalu Nabi Musa Bertanya kepada Allah Ya Allah Kenapa engkau Terima Permohonan ampunnya Seorang yang Ahli maasiat ini Penyembah berhala ini Allah berfirman Kepada Nabi Musa Wahai Musa Ketahuilah Hamba ini adalah Penyembah berhala Lalu Di saat Keadaan Genting Ia Mengingatku Dan menyembahku Lalu memohon ampun Dan pertolongan Kepadaku Jika aku tidak Mengabulkan doanya Maka aku sama Seperti berhala-berhala Tuhannya mereka Maka aku sama Seperti Tuhan-Tuhannya Dia Padahal Tuhannya dia itu Tidak bisa berbuat apapun Sedangkan aku Maha segalanya Maka aku kabulkan doanya Aku bantu dia Agar dia tahu Bahwa aku Maha berkuasa Inilah Ini semacam Apa ya Kalau bahasa Madura ini Nyolak Orang minta Satu Kita kasih sepuluh Itu nyolak Ini Nyolaknya Allah Secara halus Ketika Kita minta Kepada berhala-berhal Tidak dikasih Ketika kita minta Kepada Allah Satu kali Langsung dikasih Biar kaget Si penyembah berhala itu Ternyata dari dulu Aku salah Menyembah Tuhan Ini ternyata Tuhan yang mengabulkan Nah ini Luar biasa sekali Hikmahnya Allah Ini salah satu Bukti nyata Bahwa Allah Maha penyerima Taubat sekalipun Kepada hamba Yang menyembah berhala Maka Bagaimana mungkin Allah Tidak lebih cinta Kepada kita Yang setiap hari Kita sujud Kepadanya Bagaimana Tidak mungkin Allah lebih cinta Kepada kita Yang setiap tahun Kita berpuasa Untuknya Maka ayolah Jangan putus asa Kita bertobat Kepada Allah Subhanakallahumma Bihamdi Yashadu Al-Laylahi Al-Antah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh